Intro Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani mengunggah sebuah foto di Instagram Story dengan caption Koalisi Lebaran Bahagia atau KLB. Dalam foto itu tampak sejumlah pimpinan partai besar seperti Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Ahmad Syam Surigal, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Syaful Hidayat, dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani. Foto itu kemudian ramai diperbincangkan banyak orang. Publik mengira akan terbentuk satu koalisi baru yang terdiri atas PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, dan PPP. Namun, ada pula yang menganggap pertemuan keempat pimpinan partai itu merupakan pertemuan biasa di antara para politisi. Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut, pertemuan itu mirip-mirip dengan pertemuan antara dirinya dengan politisi lain di warung kopi. Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut, pertemuan itu mirip-mirip dengan pertemuan antara dirinya dengan politisi lain di warung kopi. Dalam pertemuan itu, tidak ada diskusi serius tentang putusan politik yang mengarah ke hal-hal mengenai capres-cawapres. Menurut Mardiono, diskusi mengenai capres-cawapres harus dibicarakan pada momen dan tempat khusus. Terima kasih telah menonton!